Terima kasih masih bersama YPB Movie Masih melanjutkan part sebelumnya Setelah pertarungan melawan Sentia Goku dan Vegeta kini kembali ke rumah Bulma Goku segera memberitahu apa yang terjadi pada Gohan dan Trunks tentang situasi yang terjadi Dinyatakan semua yang mereka tahu Ditambah permintaan Berus agar mereka pergi ke pelanggan diadrat demi membantu Toru Trunks memohon pada mereka untuk menjadi bagian dari misi ini Namun Gohan minta Trunks untuk tinggal di bumi saja Hal ini demi mempersiapkan Trunks jika sesuatu yang buruk terjadi pada bumi Maka Trunks ada di bumi untuk mengatasinya selagi yang lain pergi Tapi Trunks berpendapat ada banyak orang lain yang bisa melakukan itu Sedangkan Trunks ingin melihat orang-orang baru di luar angkasa melihat apa yang dilakukan para alien itu Tiba-tiba Vegeta menyelah pembicaraan mereka Dan sebagai ayah yang baik dia setuju untuk membawa Trunks pergi bersama mereka Sontak saja Trunks menjadi sangat senang ayahnya sendirilah yang mengizinkan dia untuk pergi Sementara itu di planet Yadrat sendiri telah terjadi kerusakan yang parah pada pemukiman Yadrat Yang ketika Toru baru saja tiba dia sontak terkejut melihat kekacauan yang terjadi Kemudian Toru menggunakan Sun Candido-nya untuk melacak auraki terdekat di sekitar sini yang masih pada hidup Gak lama kemudian Toru berhasil menemukan auraki mereka yang jaraknya gak jauh dari tempat ini Jadi Toru segera pergi ke sana menggunakan Sun Candido sambil masih membawa tubuh Jen yang sudah gak berdaya Sebelum pergi Toru melihat salah seorang bangsa Yadrat yang tanpa bahasa basi Segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di planet ini Bangsa Yadrat itu mengenali siapa Toru Orang Yadrat tersebut segera menjelaskan semua yang terjadi Seperti pada kerusakan ini mereka telah diserang belum lama ini Kebanyakan dari mereka terbunuh dan gak bisa melawan Karena tidak semua orang disini adalah pejuang bahkan orang itu nyaris tidak berhasil melarikan diri Meski begitu orang Yadrat itu kini sudah putus asa dan merasa kalau mereka kini sudah berakhir Disini Toru masih merasa penasaran siapa orang yang telah berani melakukan semua ini pada planet Yadrat Dia bertanya-tanya di mana orang jahat itu sekarang Sang Yadrat menyadari kalau Toru pasti ingin pergi sendirian dan menyelesaikan semuanya sendiri Namun dia memberitahu bahwa musuh-musuh itu sangatlah kuat dan pergi sendiri adalah hal yang sangat berisiko Dia menjelaskan jumlah musuh itu sangatlah banyak bahkan para tetua harus melindungi warganya Tapi mereka tetap bukan tandingan bagi musuh jahat itu Satu dari tetua kemudian memerintahkan mereka untuk memanggil orang yang bernama Son Goku Tapi mereka gak yakin siapa dia bahkan dulu atau bagaimana mereka bisa menemukan Goku Mendengar nama Goku, Toru sontak menyadari kalau yang mereka maksud mungkin adalah pria yang sebelumnya dia ajak bertarung Dan itulah sebabnya Toru akhirnya paham kenapa Goku berkata pernah belajar Sun Kanido Jadi orang Yadrat akan mencari Goku meski dia gak tahu Goku di mana Karena hanya itulah cara satu-satunya yang wajib dia coba untuk menyelamatkan bangsa Yadrat Kemudian Toru melihat cara Jen dan menjelaskan kalau Jen telah terikat dengan kejahatan dalam dirinya Hingga membuatnya sekarang seperti ini Jadi alasan Toru kesini adalah berharap bisa menggunakan harta karun misterius Demi membebaskan Jen dengan ikatan jahatnya Untuk melakukan ini dan melakukan apapun untuk melindungi Jen Dan melindungi bangsa Yadrat yang tersisa Toru bertekad akan melakukan apapun yang diperlukan Orang Yadrat memberi izin dan minta Toru untuk berhati-hati selama melawan musuh itu Jadi Toru segera menggunakan Sun Kanido untuk segera menyelesaikan tugas yang sudah dia mulai Dan meninggalkan Jen pada bangsa Yadrat Setelah itu Goku dan yang lain tiba di planet Yadrat dan bertemu dengan orang Yadrat tadi Yang kini sedang menidurkan Jen Goku menggunakan Sun Kanido untuk melacak apa yang terjadi pada Toru Yang ternyata dia telah memulai aksinya melawan para penjahat Kemudian Goku dan Bejita datang ke tempat Toru dan melihat pertempuran yang sangat menegangkan Bejita sangat bangga pada Toru karena seperti yang diharapkan Toru adalah ras petarung yang sejating Kemudian Goku mengajak Bejita untuk bertarung dan membantu Toru menyelesaikan pertarungan itu dengan cepat Kemudian yang paling aneh bin ajaib munculnya ayah Goku dan Bejita yaitu Bardock dan Raja Pegeta Keduanya cukup bangga pada Goku dan Bejita setelah kematian mereka anak-anaknya menjadi semakin kuat Seperti Dewa Apakah ini benar-benar terjadi atau ada seorang penyihir yang menggunakan trik ilusi untuk menipu mereka Karena melihat mata Bardock dan Raja Pegeta tidak seperti yang lain malah menunjukkan tanda hitam di matanya Di tempat lain Gohan dan Trunks juga didatangi oleh Mai dan Piccolo Namun Gohan minta terang untuk sadar kalau itu bukanlah Mai asli Melainkan ilusi yang diciptakan seseorang Nampak Mai menggunakan sebuah pistol dan bersiap untuk menembak mereka Tiba-tiba bangsa Yadrat muncul di tempat mereka yang sontak mengagetkan semua orang Orang itu segera menepak tangan Mai demi melepaskan pistol dari tangannya Sedangkan Gohan sendiri kini diserang oleh Piccolo KW Gohan menghindari pukulan yang Piccolo lancarkan lalu menahan serangan dengkul menggunakan tangannya Gak sampai situ keduanya terlibat pertarungan yang sangat sengit dengan jual beli pukulan yang amazing Gohan sadar kalau orang yang dia lawan bukanlah Piccolo asli Namun tetap saja Gohan gak ingin melawan orang yang menggunakan tubuh gurunya Hal itu membuat Trunks sangat terkejut Dia berpikir kalau Gohan masih menahan diri meski lawannya bukanlah Piccolo yang asli Dan jika ini terus berlanjut Trunks yakin kalau Gohan bisa kalah Jadi gak ingin Gohan kalah Trunks segera meluncur untuk membantu Gohan dan menyadarkannya sekarang Dari arah belakang Trunks melancarkan tendangan Tsubasa yang nampak terbaca oleh Piccolo Pada akhirnya serangan itu dapat Piccolo hindari berikut juga dengan pukulan yang Trunks lancarkan Sebaliknya Piccolo melancarkan pukulan juga yang dengan sekuat tenaga Trunks tahan menggunakan kedua tangannya Di situ Gohan cuma bisa melihatnya karena seperti sebelumnya Dia gak bisa melawan musuh yang menggunakan tubuh Piccolo Selain itu Gohan menyadari kalau ilusi ini lebih kuat dibanding yang mereka duga Karena bisa menandingi kekuatan Super Saiyan Di saat itulah Trunks minta ganti posisi bersama Gohan Dimana dia akan melawan Piccolo Sementara Gohan melawan Mike sebagai orang yang gak ingin Trunks lawan juga Keduanya masing-masing memiliki kedekatan yang sama Jadi cara seperti ini bakal sangat baik bukan? Saat ini Gohan melihat Mike sendiri telah mengunci pergerakan bangsa Yadrat Dan akan segera membunuhnya Entah bagaimana ceritanya Ilusi Mike juga sangat kuat Hingga mampu memujukkan Yadrat tersebut Gak ingin Yadrat itu tewas Dengan kecepatan tinggi Gohan segera meluncur buat menyelamatkannya Gohan segera mengempaskan Mike sangat mudah Dan membawa pergi Yadrat itu demi melindunginya Bahkan Trunks dan Piccolo yang lagi bertarung Nampak menghentikan pertarungan mereka Untuk melihat Gohan dulu Rupanya Trunks sangat mengkhawatirkan Mike yang dihempaskan Jadi dia segera bergerak untuk menyelamatkan Mike lebih dulu Meski Trunks sadar itu bukanlah Mike yang asli Trunks hanya bergerak secara naluriah dalam hatinya selama ini Namun tiba-tiba Mike malah menyerang balik Dengan menusukan pisaunya pada lengan Trunks Sontak saja Trunks sampai menjerit kesakitan Dan gak sangka dia bakal diserang balik seperti ini Kemudian Trunks yang sudah gak berdaya Tubuhnya terjatuh menimpa tubuh Mike Dan merasa gak kuat lagi untuk berdiri Yang mungkin saja pisau itu telah diberi racun yang sangat ganas Lalu Mike segera melarikan diri dari hadapan Trunks Kemudian Gohan segera datang ke tempatnya Dan menanyakan bagaimana kondisi Trunks sekarang Tiba-tiba ketika mereka lengah Piccolo telah mempersiapkan jurus pamungkasnya Yaitu Magan Gossapo Tanpa ragu Piccolo segera menembakkan jurus itu sangat cepat Yang membuat Gohan kaget serangan itu mengarah pada mereka Hingga kemudian terjadi ledakan yang sangat dasyat Yang menghantam mereka berdua Namun Gohan dan Trunks masih selamat Karena ternyata Piccolo asli datang melindungi mereka Tentang siapa yang mengabarinya Tapi Piccolo tahu kalau mereka akan datang ke planet Yadrat Nampak Piccolo menunjukkan wajah yang serius Dan dia berpikir hanya dia sendirilah yang bisa melawan tiruannya sendiri Piccolo menanyakan siapa sebenarnya yang mereka harapkan untuk datang Selain itu Piccolo sangat kesal kepada Gohan Kenapa dia gak menghindari serangan laser yang Piccolo palsu lakukan Ditambah kenapa Gohan memilih untuk gak melawan tiruannya sendiri Dan malah bersikap seperti orang bodoh Gohan menanggapi pertanyaan Piccolo bahwa alasan dia gak bisa menghadapinya Karena Gohan selalu berpikir kalau makhluk itu adalah Piccolo asli Piccolo yang mengerti dengan itu segera melepaskan jubahnya Dan bersiap untuk melakukan pertarungan Dia minta Gohan untuk tidak takut Percayalah pada insting Gohan Dan jangan tunjukkan belas kasihan kepada makhluk itu Jadi dia menyuruh Gohan dan Trunks untuk menunjukkan kepada para ilusi itu Apa artinya merasa takut dan gak bisa melawan Mendengar itu membuat Gohan dan Trunks setuju Dan akan melakukan apa yang Piccolo perintahkan Kemudian ketiganya bersiap untuk bekerjasama Demi mengalahkan musuh yang sudah memecah belah hati mereka Sementara Goku juga akan memulai pertarungan melawan ilusi ayahnya yaitu Bardock Meski begitu Goku masih belum tahu kalau Bardock adalah ayahnya sendiri Yang Goku sadar kalau Bardock sangat mirip dengannya Hingga akhirnya Bardock mengungkapkan dan bertanya balik Yang mana dia menanyakan apakah Goku sudah lupa dengan wajah ayahnya sendiri Ditempat lain Bejita juga sedang mengalami kenangan masa lalu Karena ilusi yang dia lawan adalah ayahnya sendiri Raja Pegita menyadari kalau dia dan Bejita emang tidak pernah akrab sejak dulu Bejita malah menantang Raja Pegita karena dia tahu Sayan memiliki ikatan orang tua anak yang jelas Yang membantu mereka mengenali anak mereka sendiri Dan trik menyedihkan ini tidak akan membodohi mereka Serta permainan pikiran ini gak bakal bisa memperlambatnya Kemudian Bejita segera memulai serangan dengan ganas Nampak Raja Pegita masih diam sambil menunggu serangan itu datang Sedangkan Goku sendiri mulai tersadar bahwa Bardock adalah ayahnya sendiri Bardock segera menegaskan dia emang adalah ayah Goku Dan minta maaf karena telah pergi begitu lama Denger itu Goku sampai meneteskan air mata Dan gak sangka ayahnya ternyata seperti ini Namun yang belum Goku tahu kalau itu bukanlah ayahnya yang asli Melainkan hanya ilusi semata Dan para ilusi ini emang diciptakan unik Yang mampu memanipulasi emosi lawan mereka dengan lebih baik Dan momen seperti ini yang seharusnya ada di cerita canon Yang dibuat untuk mempertemukan Goku bersama ayahnya bukan Entah Goku bisa ke masa lalu atau Bardock yang ke masa depan Melihat Goku mulai terpengaruh Bejita segera berteriak untuk menyadarkan Goku kembali Bahwa itu bukanlah Bardock ayahnya Sambil bertarung melawan Raja Pegita Bejita menjelaskan semua yang terjadi pada Goku Kalau para ilusi ini hanya memanfaatkan emosi lemah mereka Untuk membuat lengah demi mengalahkan mereka Kemudian Bejita yang gak mau Goku masuk perangkap Segera bergerak untuk melawan Bardock Dia melancarkan serangan keras pada Bardock Yang sontak membuat Bardock mental ke udara Nampak Bardock KW sangat begitu gesal Beraninya Bejita menghajarnya seperti ini Jadi Bardock segera melancarkan serangannya Yang seketika dibalas oleh pangeran congak Menggunakan pukulan serta tendangan yang amazing Sedangkan Raja Pegita yang dianggurin Gak terima dan maju menyerang Goku Nampak Goku sampai kaget Karena sebelumnya dia masih fokus melihat pertarungan Bejita dan Bardock Akhirnya mau gak mau Goku lebih baik melawan Raja Pegita Dibanding melawan ayahnya sendiri Yang cuma bisa menguras emosi kesedihannya Disitu Goku dan Raja Pegita terlibat pertarungan yang sangat sengit Sementara Toru juga dihadapkan pada ilusi yang tercipta Menyerupai adiknya sendiri yaitu Rumi no yang sudah mati Toru gak menyangka kalau adiknya bisa hidup kembali Rumi no mencoba untuk mengelabui Toru Dengan mengatakan kalau dia adalah Rumi no yang asli Dan bertanya tentang kondisi Yoki sekarang Toru yang percaya itu asli Segera menjawab bahwa Yoki baik-baik saja Dan semuanya itu berkat Rumi no Rumi no sangat senang mendengarnya Karena Toru telah menjaganya dengan baik Kemudian Rumi no mengulurkan tangannya pada Toru Yang sontak membuat Toru kaget hingga beku beberapa detik Lalu Toru juga mengulurkan tangannya Untuk menyambut tangan adiknya tersebut Mereka pun bersalaman seperti telah bersatu kembali seperti dulu Namun tiba-tiba Toru sontak dibuat kaget Rumi no malah menciptakan sebuah bola energi untuk membunuhnya Tanpa ragu Rumi no segera meledakan Toru di dekatnya Menciptakan ledakan yang super sangat dasyat Dari serangan itu nampak Toru gak berdaya Hingga tubuhnya terjun ke bawah Kemudian seseorang datang menyelamatkan Toru Yang menggunakan pakaian bangsa Yadrat Disitu Toru sontak dibuat kaget Yang menyelamatkannya rupanya adalah Yen yang kini telah sadar kembali Dia datang untuk menggantikan Toru melawan adiknya Toru cukup senang Akhirnya dia bisa melihat Yen kembali sehat walapiat Dengan senyuman Yen meminta Toru untuk istirahat Sementara dia akan menghadapi Rumi no KW Entah bagaimana Yen bisa sembuh Yang pasti kini dia telah siap untuk bertarung Setelah mengantarkan Toru Yen segera pergi ke tempat Rumi no berada Disinilah pertarungan antara dua orang kembar akan berlangsung Dimana keduanya telah siap untuk menentukan siapa yang lebih kuat Yen masih gak menyangka Kalau adiknya Toru bakal sangat mirip dengan wajahnya sendiri Rumi no mengatakan Dia pun dapat merasakan Kalau Yen berasal dari ras yang sama sepertinya yaitu Taurah Yen membalas bagaimana Rumi no tahu semua itu Yen menegaskan dia adalah seorang manusia sayang dan manusia bumi Rumi no berkata mungkin bisa dia katakan Kalau dia bisa melihat dengan matanya sendiri Kemudian Rumi no dan Yen telah bersiap untuk melakukan pertarungan sengit Yen yang geregetan segera menyerang lebih dulu Dia melancarkan serangannya yang masih bisa ditahan oleh Rumi no Ketika Rumi no memukul Yen menghindar ke bawah Lalu Yen balik mengajar sikut Rumi no sangat keras Setelahnya mereka melakukan jual beli serangan sengit bertubi-tubi Bahkan benturan serangan mereka sampai meluas ke berbagai tempat Yen dan Rumi no terus menggencarkan semua tenaga mereka Demi mengalahkan satu sama lain Yen yang belum tahu tentang ilusi ini Lalu menanyakan kenapa Rumi no hidup kembali Padahal dia telah menyelamatkan Yoki dalam peperangan masa lalu Rumi no menegaskan kalau di dunia ini Gak ada yang namanya hidup atau mati Satu-satunya perbedaan Apakah Yen mempercayai apa yang dia percayai Dan yang menentukan sikap sewenang-wenang ini adalah pikiran Yen sendiri Di sisi lain, Goku juga masih terus melakukan benturan serangan melawan Raja Pegetta Dimana keduanya nampak sekuat tenaga bertarung Meski Goku belum menggunakan Super Saiyan-nya Goku bertanya pada Vegeta Apa yang harus mereka lakukan pada para ilusi ini Vegeta sendiri gak tahu gimana caranya Yang penting dia mah hajar saja terus sampai musuhnya menceret Di saat Goku lengah, Raja Pegetta berhasil mengajar muka Goku menggunakan tendangan drogba Yang sontak membuat Goku mental jauh Gak sampai situ, Goku juga terkena serangan sikutnya sangat keras Melihat itu, Vegeta gak habis pikir kenapa Goku malah popolohokan Jadi, Vegeta segera maju untuk membantu Goku Namun, Bardock yang menjadi lawan Vegeta gak bakal membiarkan Vegeta pergi Tiba-tiba, Goku muncul menggunakan stun Kanedo Yang sepertinya mereka masih bertukar musuh lagi Goku mengungkapkan kalau Bardock cukup aneh sebagai ayatnya Tapi meskipun Goku gak ingin melawannya Sepertinya Goku gak punya pilihan lain Mendengar itu, Bardock langsung menunjukkan senyuman sini Seperti dia dipinjami uang oleh Goku Keduanya, segera melakukan pertarungan sengit Yang berhasil saling mengajar pipi masing-masing Gak sampai situ, keduanya lanjut melakukan jual beli pukulan sangat keras Dimana Goku berusaha untuk mendaratkan satu serangannya lagi Di tempat lain, Toru berteriak untuk minta Jen menyerahkan semua ini kepadanya Sedangkan Jen dia suruh untuk berkumpul bersama Goku Jen sontak penasaran apakah Toru dapat melawannya Karena seperti yang lainnya, Toru gak tega melawan adiknya sendiri Toru tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja Sudah lama sejak mereka berdua berdebat Jadi akan menyenangkan mengulang masa lalu bersama adiknya Denger itu, Jen nampak sedikit bingung Tapi, Jen yang mengerti segera pergi menggunakan teleportasi Di sisi lain, Piccolo Gohan dan Trunks nampak telah berhasil mengalahkan para ilusi palsu Tapi Piccolo masih bingung harus berbuat apa selanjutnya untuk mengurus ilusi ini Gohan juga merasakan hal yang sama Dan Piccolo sangka, sepertinya tidak ada ilusi apapun yang dilihatnya Tubuh itu mungkin memiliki regenerasi yang sama Kemampuannya sendiri, jika apa yang dikatakan Piccolo Sepertinya musuh-musuh ini dikloning begitu saja Dan memiliki semua yang mereka miliki juga Tiba-tiba, Piccolo menyadari sesuatu dan segera memegang tubuh Piccolo palsu Saat yang bersamaan, Jen datang membuat Piccolo terganggu Gohan menyatakan kebahagiaannya setelah melihat kalau Jen baik-baik saja Ini adalah pertama kalinya Piccolo melihat Jen Jadi dia segera menanyakan pada Jen apa yang terjadi pada situasi ini Jen dan Toru juga tidak tahu situasinya Karena mereka pun datang terlambat setelah planet Yadrat berantakan Trunks sendiri sudah mulai bingung siapa yang asli dan siapa yang palsu Seorang bangsa Yadrat menjelaskan dia percaya alasan semua ini adalah hal yang jelas Orang-orang ini telah menyerang mereka karena mereka menginginkan kekuatan murni Dan mereka merupakan Sujaku salah satu dari empat binatang buas seperti yang Toru jelaskan sebelumnya Piccolo penasaran apakah artinya para kloningan ini bertindak atas nama dewa sebenarnya Bangsa Yadrat membenarkan itu Sujaku merupakan prajurit jahat yang mewakili burung merah Jen juga menambahkan mengingat bagaimana mereka bertindak Dia akan menebak bahwa ini bukanlah dewa yang baik Mendengar pembicaraan mereka Gohan menyadari sesuatu Dia penasaran bukankah alasan Toru datang kesini adalah untuk mencari empat harta karun misterius Yang salah satunya merupakan burung merah Ya bangsa Yadrat kagum atas analisa Gohan Burung merah benar-benar adalah binatang yang mereka cari Akhirnya Piccolo juga mengerti situasi yang terjadi Namun Gohan melarang untuk melakukan sesuatu dulu Sampai mereka berkumpul dengan Goku dan Vegeta serta Toru Hal ini supaya mereka menemukan petunjuk lebih banyak Saat ini Goku dan Bardock masih melakukan pertarungan ayah dan anak Pertempuran luar biasa menanting Bagaimanakah pertarungan orang tua anak ini akan berakhir? Kita akan tahu di part selanjutnya Tapi karena chapternya belum rilis kita tunggu saja ya YPP Moving Channelnya anime masa kini